1. Chan Wastro Belak-belakan Pamer Rambut Baru Chan Wastro sekarang memiliki rambut biru abu-abu yang sukses mengehebohkan penggemar di seluruh dunia. Banyak dari mereka yang mengaku tidak baik-baik saja dengan rambut baru idol ganteng tersebut. Baru-baru ini Chan Wastro terlihat dengan warna rambut barunya. Alih-alih gelap seperti biasa, rambutnya terang di bleaching untuk pertama kali sejak debutnya. Chan Wastro kemudian membagikan serangkaian foto mengajak penggemar dalam seluruh perjalanan proses pewarnaan rambutnya. Ia mulai dengan banyak bleaching yang kemudian diwarnai dengan warna biru keperakan. Hasilnya adalah biru abu-abu yang indah. Warna biru pada akhirnya akan memudar menjadi abu-abu keperakan. Chan Wastro menunjukkan kepada penggemar melalui lebih banyak selfie ketika beberapa bagian biru telah budar. Kampilan baru rambut Chan Wastro membuat penggemar teringat pada hari-hari perannya sebagai dokyung sup di My Heidi is Gangnam Beauty. Saat itu ia mewarnai rambutnya menjadi biru keabu-abuan untuk peran tersebut meskipun warnanya sedikit lebih gelap. Berkat warna rambut barunya, Chan Wastro langsung trending di Twitter. Banyak penggemar yang mengaku suka dengan penampilan baru idol kelahiran 1997 tersebut. Sementara itu, Chan Wastro bersama Astro akan comeback dengan album studio kedua mereka pada 5 April. Ini akan menjadi comeback mereka sejak Gateway yang dirilis pada Mei tahun lalu. Chan Wastro beberapa waktu lalu membintangi drama adaptasi Webton Tribute bersama Moon Gayung, Wang Inyup, dan Pak Yona yang baru saja tamat. Meski cukup berbeda dari versi Webton, drama menerima respon yang positif dari para penonton. Baru-baru ini Chan Wastro ditawari membintangi drama baru Ocean berjudul Island. Sebelumnya, tim produksi sudah mengkonfirmasi Sailji dan Team Nam Gil sebagai pemain utama.